Beberapa waktu lalu, warga di sekitar proyek strategis nasional pembangunan kilang minyak di Kabupaten Tuban, Jawa Timur mendadak menjadi miliarder. Selang beberapa waktu, para warga mengaku menyesal telah menjual tanahnya. Lantaran kini kesulitan untuk bertahan hidup. Mereka harus menjual beberapa hewan peliharaan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal itu dirasakan oleh seorang warga desa Wadung, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur bernama Musanam, 60 tahun. Ia mengaku terbuai dengan janji PT Pertamina Grassroot Reveneri Tuban yang akan memberikan pekerjaan dalam proyek pembangunan kilang minyak tersebut. Sudah tak dapat pekerjaan yang dijanjikan, Musanam juga harus kehilangan tanah serta penghasilan tetap sebagai petani. Ia mengaku segarang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya. Bahkan ia harus menjual tiga ekor sapi miliknya untuk bertahan hidup. Nasib serupa juga dialami oleh Mugi, 59 tahun. Perempuan yang tinggal di kampung miliarder ini juga nyaris tak memiliki pekerjaan setelah lahan pertaniannya seluas 2,4 hektare dijual ke PT Pertamina. Mugi menceritakan dahulu lahan pertanian seluas 2,4 hektare itu dibeli pihak Pertamina dengan harga 2,5 miliar rupiah lebih. Uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya ditabung. Mugi saat itu sebetulnya tidak ingin menjual lahan pertaniannya. Tetapi dirinya selingkali didatangi oleh perwakilan dari pihak Pertamina saat berada di sawah. Pihak Pertamina terus merayu dan berjanji akan memberikan pekerjaan untuk sang anak serta janji-janji manis lainnya. Namun, semua janji yang diucapkan tak satu pun terrealisasi. Lantaran kecewa dengan perusahaan yang dimilai memberikan harapan palsu, ratusan warga sekitar lokasi proyek Nasional Pembangunan Kilang Minyak Tuban berunjuk rasa. Mereka menagih janji PT Pertamina GRR Tuban yang akan memprioritaskan warga lokal sebagai pekerja sebagaimana yang dijanjikan saat proses pembebasan lahan. Sampai sekarang pun anak dari Baga Pertamina itu pun tidak terkabur sama BPJS. Pekerja banyak pelajar itu juga tidak tergabur di BPJS. Contoh juga ada yang kita akan kerja warga kami sampai sekarang pun tidak tersantuni gara-gara tidak tergabur di BPJS. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!